Mas Rifki, hari ini rame banget Mas Rifki, teman-teman yang berjuang di lapangan dari berbagai daerah juga kalau Mas Rifki sendiri sebagai pengamat politik di usia yang juga masih cukup muda, bagaimana Mas Rifki melihat tindakan DPR yang pengen banget menganulir putusan MK terkait Pilkada dari sudut pandang demokrasi, bener gak sih kalau ini udah peringatan darurat buat demokrasi Indonesia? Ya kalau kita melihat dalam kacamata demokrasi itu ini adalah sebuah peringatan ya peringatan apakah ini ibaratnya itu adalah momentum yang ditunggu, saya gak tahu ya tapi kalau secara politik kita mengakui bahwa skema politik ini kan memang DPR memiliki wewenang yang cukup besar soal undang-undang dan bagaimana pun dinamika antara yudikatif, eksekutif dengan legislatif soal uplikada ini tapi paling tidak tentu ada harapan bagi rakyat yang baru merayakan kemerdekaan dan juga baru memilih anggota DPR-nya di Pilk tahun 2004 artinya saya rasa di konteks DPR ini adalah bagaimana ternyata skema rakyat itu lebih ditinggalkan dibandingkan skema yang dimiliki oleh politisi karena kita mengakui bahwa meskipun proses undang-undang maupun skema menggolokan ini kan kalau kita membaca nih Mbak Gita soal pusat EMK maupun EMK ini kan masih problem ya terkadang DPR memilih mana bagian pusat pengadilan yang menguntungkan dan bukan pusat pengadilan yang memang diinginkan oleh masyarakat dan secara politik mungkin sasa saja tapi tentu dalam politik kalau kita melihat politik sebagai sebuah manuver jadi semua orang bisa tapi ada kondisi juga rakyat sebagai pilihan utama bahwa kita juga berjuang untuk rakyat dan saya rasa pergerakan teman-teman mahasiswa hari ini ini bagian-bagian terpergerakan untuk mencukup bagaimana moral itu perlu diperjuangkan dan ketika lembaga-lembaga negara tidak mendengarkan mahasiswa maupun para aktivis untuk memperjuangkan secara surah masyarakat secara keseluruhan ya Mas Rifki kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir ya ini juga ramai sekali di sosial media artinya mahasiswa memang anak muda tapi sosial media didominasi juga oleh anak muda lainnya yang di luar itu yang bisa kita bilang nggak terlalu intu ke politik tapi 24 jam terakhir ini gerakan di sosial media pun kita lihat sangat besar animonya besar banget nah kira-kira menurut Mas Rifki ini apa sih yang membuat drama politik antara MK dan DPR ini menarik perhatian anak-anak muda pada saat ini ya kalau kita melihat situasi ini adalah sebagai sebuah kejengahan politik ya artinya dalam konteks moral maupun etis tentu publik menilai meskipun dinamika yang terjadi antara yudikatif, legislatif maupun eksekutif mungkin tak banyak yang tahu kecuali mungkin teman-teman seperti saya teman-teman media yang kuliah ilmu politik ya tapi kan dalam konteks yang lain bahwa hari ini media sosial pemberitaan ini kan juga akan memperlihatkan kepada publik bahkan komedian orang-orang yang mungkin nggak terlalu respect dengan politik selama ini tapi ketika terlalu cepat mempertontonkan dinamika yang seharusnya panjang ini bagi kalangan media sosial maupun teman-teman genji maupun milenial yang selama ini tidak terlalu tertarik dengan politik mereka menganggap bahwa ada pilihan pergerakan di luar itu karena memang kok sepertinya memang WWN itu akan dimandatkan kepada DPR tapi nggak begitu juga untuk memperlakukan rakyat dengan sehena hatinya makanya saya rasa ini yang membuat pergerakan yang muncul di kalangan mahasiswa yang di berbagai kampus di Indonesia maupun masyarakat sipil yang merasa ini penting untuk diperjuangkan karena tidak ada lagi harapan untuk melihat bagaimana pergerakan-pergerakan yang ada ini sudah melampaui batas namun sebagai sehatan biar saya tidak terkesan hanya memperjuangkan kalangan mahasiswa tapi secara politik ini memang fair sebenarnya bahwa dinamika jadi antara MK, MA maupun legislatif karena memang Mbak Gita dalam konteks kita bernegara ini memang DPR ini punya WWN alusar ketika misalnya ada pusat pengadilan di MK maupun MA tapi ketika DPR mengeluarkan undang-undang maka menggugurkan yang lain maka munculnya paradigma hukum baru ini yang menyebabkan harapan itu tertumpu pada DPR ketika DPR tidak lagi berkacamata dengan harapan yang dianggap sebagai aspirasi bagi rakyat maka wajar saja timbul kekecewaan bagi publik terutama kalangan mahasiswa sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi masyarakat selasuruhan begitu Mbak kalau kita bicara ini kita coba untuk melihat dari kacamata anak-anak muda yang nantinya bahkan jadi pemimpin dan bahkan mungkin mereka yang akan menjadi sasaran demo di tahun-tahun berikutnya apakah kita bisa bilang saat ini anak muda di Indonesia ini memang sudah kompak saya, kami menolak nih kelakuannya DPR untuk menganulir putusan MK soal Pilkada bisa dilihat seperti itu atau bagaimana menurut Mas Rizky? ya saya rasa kalau kita melihat skema Pilkada yang kali ini kan memang dalam, kan menghilangkan kesempatan nih Mbak meskipun dalam ruang yang kalkulasi politik bahwa bahasa 20% soal ruang-ruang yang lain memang ini didemika di kalangan partai politik tapi anak muda tentu dia akan melihat bagaimana kesempatan makin terbuka karena kan yang diadulir bagi DPR kan kesempatan bagi anak muda untuk jadi politisi kan makin mempersempit ini yang menjadi hal yang mungkin secara logika ini juga akan membuat keresahan bagi anak muda yang lainnya makanya ketika misalnya demokrasi itu memberikan kesempatan yang lebih baik untuk keterbukaan bagi anak muda untuk tampil maka tentu ada harapan di sana makanya ketika isu-isu yang berkembang beberapa bulan terakhir ini kan terkesan ada fenomena kotak kosong, calon independen bagi anak muda ini kan yang mereka khawatirkan bukan bagaimana dinamika di kalangan partai politik atau dinamika di kalangan legislatif tapi bagaimana demokrasi itu memberikan kesempatan meskipun nanti kita kalah maupun menang kan soal sebuah proses tapi ketika dari awal kesempatan yang tidak kita dapatkan ini yang menyebabkan bagi kalangan anak muda itu berkepentingan karena secara jumlah kan cukup besar artinya kok kita yang sebagai pemilih-pemilih besar bahkan pertumbuhan pemilih kita makin baik sebagai pemilih pemula maupun pemilih pemuda tapi kita tidak menentukan arah pemuli ini malah kita tidak bisa melihat bahwa kesempatan itu apakah kita masih punya kesempatan untuk maju atau tidak bahkan dalam kontek konsolasi itu kita dimulai dari elit bahkan elit yang menentukan pilihan kita ini yang bagi sebagian anak muda yang mungkin bergerak di media sosial ini merasa kita tidak punya pilihan untuk memilih siapa yang kita pilih kalau sudah ada silakanlah teman-teman pilih begitu adalah proses demokrasi kita yang terkesan yang dilihat dalam kacamata demokrasi kita yang berkembang dua bulan terakhir ya mas Rifqi kita kita ngomongin tentang anak mudanya peran anak mudanya saat ini ya karena kita tahu Indonesia ini kaya sekali dengan anak muda yang punya cara berpikirnya kritis gitu dan kita lihat mereka saat ini sudah sangat aktif merespons kebijakan-kebijakan yang memang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang seharusnya nah ini dampak baiknya mas Rifqi kalau di dunia politik nih terhadap respons anak-anak muda yang zaman sekarang ya mereka kompak pada akhirnya membuat gerakan itu dampak positifnya seperti apa nih untuk dunia politik mas Rifqi ya ini menarik nih mbak bahwa kita harus mengakui bahwa dari covid-19 itu memutus gerakan kajarisasi persis politik di kampus-kampus mbak kita harus mengakui itu bahwa pergerakan itu mulai bahwa ketika beberapa aksi-aksi ini menjadi sebuah kajarisasi bagi anak muda di kalangan kampus bahwa ada momentum mereka bertemu bahwa mungkin hari ini anak muda terlalu sering main Mobile Legends atau game-game yang lain untuk disatukan ini ada momen untuk bagi anak muda untuk bergerak bersama bahwa ini bukan kita melihat sebagai sebuah DPR sebagai objek untuk menyatukan saja tapi kan bagaimana kita juga punya daya kritis dan saya rasa dengan pilihan-pilihan ini sentuh juga akan membuat generasi muda terutama milenial juga Gen Z itu kesempatan ini mungkin orang menganggap Gen Z atau milenial selama ini terlena dengan terputusnya generasi selama COVID-19 3 tahun terakhir dan momen-momen ini mungkin menjadi sebuah instrumen untuk bisa mempertemukan kembali bahwa ada alasan bahwa mahasiswa belum tidur atau mungkin pindah ke alam yang lain meninggalkan tugas dia sebagai mahasiswa dan saya rasa dengan pilihan-pilihan yang ada hari ini tentu mahasiswa melihat ruang-ruang yang makin terbuka dan apakah mahasiswa ini masih punya harapan dengan adanya aksi-aksi hari ini tentu saya rasa demokrasi kita masih terbuka ya artinya memang ada momen untuk mempersatukan anak-anak muda ini yang tadi suka main Mobile Legends kemudian mahasiswanya atau orang-orang yang sibuk dengan dunia sendiri kemudian di momentum ini mereka bersatu untuk memperjuangkan sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Indonesia kita bicara soal hari ini Mas Rifki DPR tadi akhirnya menunda sidang paripurna untuk mengesahkan soal undang-undang pilkada yang mau diubah sama mereka itu mau dianulir mereka menunda kemudian kita nggak tahu nih kapan mereka akan melakukan rapat itu lagi kalau kata anak muda jaman sekarang kan meleng dikit paripurna nih gitu nah kira-kira kita sebagai anak muda nih yang menjadi masa depannya Indonesia apa yang masih bisa kita lakukan untuk mengawal keputusan MK ini agar tidak diotak-atik lagi nih sama DPR ada-ada aja gitu kira-kira yang akan dilakukan oleh mereka apa yang bisa kita lakukan sebagai anak muda Mas Rifki? ya kalau memang informasi yang saya baca di media ini kan ditunda artinya apakah ditundanya kapan ini kita nggak tahu ya artinya ya isu-isu kan berkembang artinya apakah nanti malam besok pagi ini kan banyak kejadian yang akan berkembang ke depannya dan tentu karena ini kan ditunda ini banyak alasan juga yang berkembang pertama memang untuk rapatnya belum quorum untuk paripurna yang kedua itu memang pergerakan masa ini besar ini kan kita nggak tahu kenapa ditunda tetapi dalam hal ini tentu dengan adanya pergerakan hari ini dan terjadinya penundaan untuk sidang peripurna ini menunjukkan DPR masih menerima atau mungkin tidak terlalu mau gabah dengan apa yang direspon oleh para mahasiswa maupun para aktivis buruh dan saya rasa ini cukup baik bahwa DPR tidak terlalu cepat juga untuk merespon bahwa ada gerakan yang juga perlu mereka dengarkan di luar Senayan dan saya rasa tentu peran-peran yang bisa diambil anak muda ke depan untuk mengawal ini tentu bahwa jangan sampai apakah nanti ini diterima ataupun tidak kan soal lain tapi paling tidak diterima maupun digagalkan ada interaksi yang begitu tajam dulu antara apakah perwatihan mahasiswa masyarakat sipil dan lainnya biar jangan terkesan bahwa menggolkan paripurna ini menjadi wewenang-wewenangnya semua DPR ya meskipun dalam proses demorasi ini DPR udah dipilih lewat pemilihan umum ya paling tidak mahasiswa sebagai jembatannya masyarakat secara umum ya diajak juga berdiskusi biar tidak terkesan bahwa ini ada pengabayaan masyarakat karena proses demokrasi yang ada di DPR ini paling tidaknya mengkomunikasikannya kepada masyarakat sipil sebelum diputuskan di paripurna gitu mbak ya, masuk ke refgi saya butuh closing statement untuk tema kita hari ini MK versus DPR soal aturan pilkada ya ya, kalau saya membaca ini dalam konteks politik ya mbak ini kalau tema hari ini ini hanya dinamika game antara elit yang ada saja bahkan saya rasa ini kalau dalam kacamata ilmu politik semua aturan ini kan politik itu juga bisa mempengaruhi hukum artinya meskipun DPR punya pilihan kalau kita melihat ruang-ruang putusan MK maupun ML ini kan masih dinilai ini kan ada permasalahan mbak kenapa ada permasalahan? karena dalam konteks Indonesia kan dalam memutuskan dalam putusan undang-undang ke DPR artinya DPR lebih memilih skema pusat MA dan mengambil sedikit dari pusat MK artinya ada yang diuntungkan ada yang dirugikan jadi dalam konteks ini tentu perlu kirijakan juga apakah memang DPR lebih menunjukkan WP6 yang sebagai membuat undang-undang atau memang mengakomodir rekomendasi-rekomendasi yang diputuskan di pengadilan di MK maupun di MA karena dalam konteks kita bernegara di Indonesia kita kan gak bisa menjalankan operasi apa namanya pergerakan sesuai pusat pengadilan tapi pusat undang-undang ini yang menyebabkan bahwa dinamika dengan kekosongan hukum ini menjadi panjang antara MK, MA, dan juga DPR sehingga DPR ini dinilai hanya berpihak KMA kok di MK-nya diabaikan ini yang menyebabkan orang yang mungkin tidak lurus dengan MK akan berpatokan dengan KMK bagi kalangan yang berpatokan dengan KMA menggunakan argumen DPR untuk melihat KMA makanya ini yang menjadi perlibatan di kalangan publik sehingga kita susah memutuskan apalagi ada skema misalnya isu PDIP yang juga mendaftarkan ANIS ke FKPU tentu skema-skema MK tapi kalau kita melihat skemanya MA ini gak bisa artinya ini kita lihat ke depan jadi bagaimana untuk mengisi dinamika hukum ini dan dalam secara politik tentu jangan sampai KPU nanti menjadi mirip pertempuran dalam kegamangan kita melihat aturan mana yang kita gunakan baik, terima kasih Mas Arief Kicaniago Direktur Eksekutif Aljabar Strategik sekaligus pengamat politik sudah bergabung bersama-sama kemarin salam sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati